Halo semua sahabat veteriner, kita berjumpa dalam Hippophysis Fetcast, podcastnya paramedik veteriner 57. Perkenalkan, saya Tevida Imanianisa akan menemani kalian sebagai moderator melalui Hippophysis Fetcast. Hari ini kita kedatangan tiga tamu spesial dari Paramedik Veteriner 57, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Yuk langsung kenalan sama narasumbernya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sahrainaudina Faris dari Paramedik Veteriner 57. Halo teman-teman, saya Menjadro Hatidore dari Paramedik Veteriner 57. Halo teman-teman, saya Mamat Rahji, saya juga dari Paramedik Veteriner Angkatan 57. Kali ini ketiga narasumber didatangkan untuk mengedukasi kita tentang kebijakan yang etikal dan legal seorang paramedik veteriner. Sebelum masuk pada topik bahasan, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman narasumber, apa sih paramedik veteriner itu? Oke aku jawab, paramedik veteriner ini merupakan tenaga ahli media atau diploma kesehatan yang mampu berperan sebagai asisten dokter hewan, laboran, tenaga paramedik veteriner dalam bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas binatang atau hewan di stasiun karantina hewan, penyuluh kesehatan hewan atau ternak secara langsung kepada masyarakat, dan asisten peneliti. Jadi paramedik veteriner itu bekerja bersama dokter hewan ya, untuk kedudukannya sendiri apakah sama dengan dokter hewan atau bagaimana nih teman-teman? Nah, betul banget sih, kita bekerja sama dengan dokter hewan namun kedudukannya berbeda ya. Kita sebagai paramedik veteriner bekerja dengan penyeliaan dokter hewan atau bisa dikatakan di bawah naungan dokter hewan. Sebagai paramedik veteriner, pastinya kan juga memilih kebijakan-kebijakan. Apa sih kebijakan itu? Nah, kebijakan itu aturan teknis yang merupakan suatu keputusan format dalam organisasi yang punya sifat yang meningkat dan biasanya bertujuan dalam menciptakan tata nilai baru dalam menciptakan orang. Oke, baik. Untuk kebijakannya sendiri nih, apakah bisa disebutkan untuk aturan untuk tugas paramedik veteriner itu sendiri? Jadi, menurut Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang jabatan fungsioner paramedik veteriner dan angka kreditnya disebutkan tuh kalau tugas paramedik veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan dari produk hewan. Jadi, paramedik veteriner ini punya aturan yang tertulis untuk tugas-tugasnya ya? Jadi, kalau untuk jabatannya sendiri nih, dalam jinjang karir seorang paramedik veteriner itu bagaimana sih? Oke, jabatan fungsional paramedik veteriner merupakan jabatan fungsional keterampilan. Jinjang jabatan paramedik veteriner sendiri berurutan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yaitu ada paramedik veteriner pelaksanaan pemula, paramedik veteriner pelaksanaan, paramedik veteriner pelaksanaan lanjutan, dan yang terakhir itu paramedik veteriner penyelia. Ya, dari jinjang jabatan paramedik veteriner yang sudah disebutkan nih, saya tidak melihat adanya kata dokter hewan, jadi paramedik veteriner itu tidak bisa menjadi dokter hewan ya? Nah, untuk paramedik veteriner yang ingin menjadi dokter hewan, sebenarnya bisa disesatkan, mengulangi kembali dan pendidikannya dalam perguruan diri dengan menuju jurusan dokter hewan. Nah, jadi untuk lulusan paramedik veteriner tidak bisa menjadi dokter hewan setelah lulus dan berkarir, jika ingin menempuh pendidikan dokter hewan sedemikannya. Oke, baik. Jadi mau naik jabatan selanjutnya nih, misal dari paramedik veteriner pelaksana pemula ke paramedik veteriner pelaksana, atau dari paramedik veteriner pelaksana ke paramedik veteriner pelaksana lanjutan. Bagaimana sih caranya? Apakah bisa langsung naik jabatan begitu saja? Jadi kalau untuk jabatan itu perlu digarisbawahi, kalau bisa didapati nih, kalau paramedik veteriner itu kerja di lembaga pemerintahan, contohnya sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jabatan itu tuh nggak bisa didapatin kalau paramedik veteriner kerjanya di perusahaan swasta, contohnya itu di klinik hewan. Nah, untuk PNS paramedik veteriner sendiri tentunya nggak bisa naik jabatan gitu aja. Untuk bisa naik ke jenjang selanjutnya, seorang paramedik veteriner itu perlu ngumpulin yang namanya angka kredit. Angka kredit itu adalah nilai dari setiap kegiatan yang harus dicapai oleh seorang paramedik veteriner dalam pembinaan karir yang bersangkutan selama dia bekerja. Kegiatan seperti apa sih yang harus dicapai dan apakah ada aturannya nih dalam mengumpulkan angka kredit itu sendiri? Untuk angka kredit itu sendiri itu bisa didapatkan sesuai dengan jenjang jabatan paramedik veteriner. Hal ini sudah diatur juga dalam bab 6 pasal 8 di Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang jabatan fungsional paramedik veteriner dan angka kreditnya. Jadi secara simpelnya nih, kalau kita mau naik jabatan, kita harus ngumpulin angka kredit atau poin-poin lah ya untuk mencukupi persyaratan naik jabatan gitu kan. Jadi teman-teman ini kan sebagai mahasiswa paramedik veteriner nih sekarang teman-teman sendiri itu udah nentuin belum sih ingin berkarir sebagai paramedik veteriner di mana dan mungkin lebih spesifik di hewan apa gitu? Kalau saya sendiri sih pengennya di hewan lab gitu ya, hewan laboratorium. Kalau saya juga berbeda dengan teman-teman saya yang lain yaitu pengen di tempat karantina hewan. Jadi sesuai yang udah disebutin nih bidang-bidangnya tadi tuh ada yang ke sapol liar, ada yang ke hewan lab dan juga hewan karantina. Gimana sih implementasi dari etika dan tugas profesi paramedik veteriner yang legal di bidang yang teman-teman minati itu? Coba deh dimulai dari Kak Mis dulu deh. Untuk paramedik yang di bidang sapol liar tentunya, kita memiliki tugas untuk membantu dalam pemberian-tebat yang diawasi langsung oleh bekerjaan. Selain itu, paramedik juga itu membantu dalam mengambil data status fisiologis dari satwa, paramedik juga ikut serta dalam mengawasi dan memonitor hingga lapu satwa. Tentunya semua kelihatan yang telah dilakukan paramedik itu harus tetap dalam penilaian bakal hewan. Nah, kalau di bidang hewan laboratorium sendiri, paramedik itu bisa ikut serta dalam melakukan handling, pemberian obat, pengambilan darah, dan juga nekopsi pada hewan. Tapi, perlu digarisbawahi juga, seperti pada satwa liar tadi yang sudah disebutkan sama Kak Mis, semua tindakan yang dilakukan paramedik veteriner di dalam bidang hewan-hewan itu juga harus di bawah penyeliaan dokter hewan. Paramedik veteriner yang bekerja di badan karantina hewan, biasa disebut paramedik karantina hewan yang merupakan pegawai negeri sipil. Paramedik karantina hewan sendiri mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan mempunyai ruang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan, serta pengawasan keamanan hayati hewani. Tindakan karantina hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hangat penyakit hewan karantina yang masuk ke tersebar atau juga keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Pengawasan keamanan hayati hewani adalah tugas karantina hewan untuk mengawasi kemungkinan masuknya atau tersebarnya agensi hayati hasil rekayasa genetik, alien spesies, dan lain-lain yang dapat menghancurkan atau memusnahkan plasma mutfa Indonesia atau juga bisa menyebabkan mutan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia sendiri. Tugas dari paramedik karantina hewan ini sudah diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang ketunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Funksional Paramedik Karantina Hewan. Nah, itulah di obrolan kita dengan ketiga narasumber dari paramedik veteriner 57 sekolah lokasi IPB. Seru juga ya dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah karir paramedik veteriner sangat luas. Bisa di berbagai macam bidang hewan ya. Beberapa contohnya bidang satwa liar atau satwa konservasi, bidang hewan laboratorium, dan bahkan sebagai PNS atau pegawai negeri sipil di badan karantina hewan. Profesi paramedik veteriner ini sendiri juga sudah dilindungi oleh aturan tertulis antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang jabatan fungsional paramedik veteriner dan angka kreditnya. Dan juga diatur dalam Peraturan Badan Kebegawaian Negara Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang petunjuk perlaksanaan pembinaan jabatan fungsional paramedik karantina hewan. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Rani, Kak Muiz, dan juga Kak Farhan di Hipofisis FedCast. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya, Tahwida Imania, selaku moderator. Kak Rani, dan juga Kak Muiz, dan juga Kak Farhan, selaku narasumber. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sampai jumpa.